Tawerat si Dewi Mesir berbentuk ke Daniel menampakkan diri dalam Moon Knight episode yang keempat So apa aja ya peran dan juga tujuan kemunculan karakter ini, mari kita breakdown Sebagai informasi bahwa konteks Mark Spector yang terbangun di rumah sakit usai ditembak Diduga kuat merupakan bagian dari isi pikirannya yang coba untuk dikuasai oleh Arthur Dan Marvel pun diduga mengadaptasi momen ini dari komik Moon Knight yang dirilis tahun 2016 Mark pun saat itu diceritakan terbangun di rumah sakit jiwa dengan kenangan sebagai pahlawan Tetapi di sisi lain dia kehilangan kekuatan yang sebenarnya Dan ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, ilusi yang dialami oleh Mark ini diciptakan oleh Amit Untuk melemahkan pikirannya sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sebagai seorang kesatria bulan Sementara itu uniknya karakter Tawerat yang memang ada dalam kepercayaan bangsa Mesir kuno Sayangnya belum pernah tercatat dalam komik Marvel sebagaimana dikonfirmasi dalam situs resmi marvel.com Hanya saja yang menarik Marvel justru menjelaskan bahwa Tawerat adalah bagian dari Enyat sekaligus Dewi kelahiran bangsa Mesir Dengan kemampuan tidak bisa mati dan bisa mengangkat beban lebih dari 30 ton Dan tahukah kalian bahwa si Dewi berwujud kuda nil ini pun ternyata istri dari Best yaitu Dewa Keberuntungan dan segala kemungkinan So berdasarkan beberapa fakta tersebut terdapat dua teori penggemar Teori pertama meyakini bahwa Tawerat sebagai Dewi yang bertanggung jawab atas kelahiran Diduga akan berperan penting untuk membantu menyatukan tiga kepribadian Mark Yang merupakan bawaan lahir agar kemudian ketiganya dapat bekerja sama meski tanpa bantuan konsul Dan alasan mengapa Tawerat mau membantu Mark adalah karena pada opening Terdapat beberapa patung yang merupakan artefak dimana para Dewa dikurung So dicurigai teman-teman Di antara patung-patung yang ditawan tersebut Ada juga Best yaitu suami Tawerat yang juga terperangkap di dalamnya So Mark dengan segala kemampuan berkelahi dan kecerdasannya sebagai seorang Steve Diharapkan dapat ikut membantu membebaskan suami Tawerat dan juga konsul Meski mungkin terdengar aneh karena Tawerat lebih memilih untuk memanfaatkan Mark membebaskan suaminya Dan tidak turun tangan langsung mengingat posisinya sebenarnya juga punya kewenangan yang sama dengan para Enniad Namun hal ini dianggap bisa terjadi karena pada episode 3 lalu Di antara para anggota Enniad pun ada Hathor yang diam-diam tidak setuju dengan Osiris dan kawan-kawan Serta bahkan masih percaya kepada konsul Sementara itu teori kedua percaya bahwa penampilan Tawerat yang serem-serem cute dengan suara centilnya ini Gak bisa sama sekali dipercaya dan bisa saja dia adalah alat yang digunakan oleh Amit Untuk semakin memecah belak kepribadian Mark So gimana nih pendapat kalian teman-teman? Lebih percaya teori yang pertama atau yang kedua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Well kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini Maka jangan lupa untuk subscribe moviespd sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia film Gue Adi pamit tetap sehat serta semangat buat kalian Dan peace out